Merchandise channel Winterhan udah bisa kalian beli di Tokopedia. Banyak banget desain lucu dan freebies yang keren-keren. Langsung cek aja link di kolom deskripsi. Dunia Monster Hunter Tempat dimana banyak sekali lahan kaya akan energi yang menjadi sumber kehidupan bagi segala makhluk hidup. Manusia hidup berkembang biak dan mengalami berbagai adaptasi, seleksi alam hingga perkembangan teknologi untuk tetap bertahan hidup. Di antara itu manusia bukanlah satu-satunya eksistensi yang hadir di dunia. Monster, makhluk yang juga hidup menempati ekosistem, beradaptasi hingga mengalami berbagai seleksi alam. Mengalami perubahan dari pilihan makanan, tempat tinggal, bentuk tubuh hingga proses berkembang biak di tahap seperti yang kita temui hari ini. Cerita Monster kali ini Pembahas seekor Elder Dragon yang dikenal dengan banyak nama yaitu Iblis, Penghancur, atau Akhir Dari Zaman yang merupakan beberapa nama yang digunakannya selama hidupnya. Murphy Stoffelin Murphy Stoffelin Nama Chinese-nya adalah Huang Elong Murphy Stoffelin memiliki julukan sebagai Baron Disaster Dragon yang berarti naga bencana tandus. Digambarkan sebagai Elder Dragon yang terlalu percaya diri bagi semua spesies monster lain yang ditemuinya. Tidak menganggap mereka serius dalam pertarungan, kecuali dalam kondisi marah. Karena Elder Dragon ini berada di posisi teratas dalam rantai makanan, kemunculannya menyebabkan monster lain terusir dari rumah asli mereka dan menjadi masalah yang baru bagi berbagai macam pemukiman. Murphy Stoffelin termasuk dalam Order Elder Dragon, Suborder Unknown, Infraorder Unknown, Super Family Unknown, dari Family Unknown. Murphy Stoffelin telah terlihat di sejumlah lingkungan, seperti Hermit Forest dan Glamorous Ridge. Namun juga banyak sekali spekulasi yang mengatakan bahwa Murphy Stoffelin terutama terlihat di lingkungan vulkanik. Elder Dragon ini sama sekali tidak memiliki informasi yang jelas mengenai ukurannya. Panjang tubuh tidak diketahui, tinggi tubuh tidak diketahui, dan hingga ukuran kakinya pun tidak diketahui. Murphy Stoffelin hanya pernah muncul di Monster Hunter title spin-off, yaitu Monster Hunter Online. Murphy Stoffelin adalah Elder Dragon berwarna putih-pucat, yang penampilan fisiknya sangat mirip dengan Fatalis. Dari kepala hingga ekornya terdapat garis duri berwarna abu tua. Mulai dari yang paling pendek di bagian ekor hingga duri yang lebih besar di sepanjang badan bagian belakang lehernya. Kepalanya memiliki bentuk yang tidak biasa. Berpenampilan seperti burung dan berbelit-belit, sehingga memiliki duri yang menonjol di dagunya. Sayap naga ini juga tidak normal dalam penampilannya, hampir tidak memiliki selaput apapun di antaranya. Namun Monster ini entah bagaimana tetap memiliki kemampuan untuk terbang. Kemudian selapur sayapnya juga muncul ketika memasuki salah satu keadaan dari unsur elemennya. Di bagian dadanya terdapat berbagai macam duri seperti tulang rusuk yang biasanya tertutup di sekitar rongga dadanya, yang terlihat berwarna umum. Duri-duri ini akan mulai terbuka pada salah satu kondisinya, dengan inti di bagian dalamnya berubah menjadi berbagai warna, tergantung pada kondisinya yang sedang aktif. Murphy's Toffelin adalah Elder Dragon unik yang mampu memanfaatkan elemen api dan dragon dengan menggunakan inti di bagian dadanya ini, di mana inti di bagian dadanya ini digunakan untuk menyerap energi elemen. Sehingga ini akan memungkinkannya untuk memasuki keadaan elemen masing-masing atau kembali ke keadaan netral aslinya. Meskipun tidak menggunakan elemen, Murphy's Toffelin hanya mampu melakukan serangan fisik. Namun dengan memasuki keadaan elemen atau elemental state, Murphy's Toffelin tidak hanya mendapatkan akses ke berbagai serangan nafas dan elemen, namun efek dari serangan tersebut akan mulai bervariasi tergantung pada keadaannya. Saat dalam kondisi api, Murphy's Toffelin mendapatkan akses terhadap serangan sinar panas, dan jika dia mulai memilih untuk merangkak di sepanjang tanah, dia akan mendapat menyulut tanah di bagian bawahnya dengan api. Bagian dari titik-titik yang menyalah ini akan menimbulkan efek fire blight pada Hunter yang masuk ke dalamnya. Saat dalam kondisi ini, Murphy's Toffelin cenderung menggunakan serangan perayapan. Kemudian dalam kondisi dragon state, Murphy's Toffelin mampu menghanfatkan serangan nafas draconik. Dan jika melakukan serangan merangkak, dia mulai akan mengisi tanah di bawahnya dengan elemen naga atau dragon. Jika Hunter salah melangkah ke area tanah yang berbahaya ini, mereka akan tercengang dengan kekuatan besar yang akan menyerang tubuh mereka. Setiap kelima Murphy's Toffelin hendak berubah wujud, dia akan mulai terbang ke udara dan meringkuk, sebelum pada akhirnya akan melepaskan ledakan elemen yang mampu menimbulkan efek dari fire blight atau stun dalam kondisi elemen dragon. Elder dragon ini sangat agresif dan teritorial, dan akan menyerang semua pelanggar di wilayahnya. Murphy's Toffelin juga merupakan monster yang sangat sombong, dan secara aktif berkelahi dengan monster lain. Dia juga diketahui mudah sekali marah setelah menerima serangan yang cukup besar ke bagian tubuhnya. Varian dan Subspicious Elemental Murphy's Toffelin Nama Chinese-nya adalah Yu Xianghuang Elong Elemental Murphy's Toffelin dijuluki sebagai Supreme Five-Face Baron Disaster Dragon yang berarti naga bencana tandus lima fase tertinggi. Elemental Murphy's Toffelin diketahui tinggal di beberapa tempat, salah satunya itu Rock Flowing Field dan Snowy Mountains. Dalam kondisi biasa atau Typical State, Fire State, dan Dragon State, Elemental Murphy's Toffelin tampak identik sekali dengan Murphy's Toffelin biasa, kecuali ukurannya yang jauh lebih besar. Berbeda dengan Murphy's Toffelin standar, Elemental Murphy's Toffelin mampu memasuki kondisi Tandar, Ice, dan Water, serta kondisi Fire dan Dragon yang dimiliki oleh jenis aslinya. Saat berada dalam kondisi Water State atau kondisi Air, Elemental Murphy's Toffelin akan terus-menerus dikelilingi oleh aura terbuat dari air, yang kemudian akan memperlambat Hunter manapun yang berada di dalamnya dengan efek dari Silk Aileman. Bersamaan dengan itu, dia memanfaatkan serangan pancaran air saat berada di tanah, sambil menggunakan sayapnya untuk menyemprotkan tetesan air berukuran besar saat berada di udara. Serangan merangkaknya akan mulai membahasai tanah, dan menimbulkan efek Silk pada pemburu yang menginjak tanah yang terkena dampak dari serangan ini. Kemudian saat berada dalam kondisi Ace atau Ice State, Elemental Murphy's Toffelin akan terus-menerus dikelilingi oleh aura S yang dapat menimbulkan efek beku pada Hunter yang berada di dalamnya. Serangan nafasnya menjadi seberkas salju yang dapat menimbulkan efek Snowman. Dia juga mampu menggunakan sayapnya untuk menciptakan angin puting beliung yang akan membukulkan siapapun dan menimbulkan efek Frozen. Kemudian saat berada dalam kondisi Guntur atau Thunder State, Elemental Murphy's Toffelin mampu menggunakan serangan nafas listrik yang menyebabkan kelumpuhan atau paralyze saat berada di darat atau di udara sekalipun. Serangan merangkaknya pun juga akan menyerang bagian tanah di bawahnya, melumpuhkan seluruh Hunter manapun yang masuk ke area yang diserang ini. Lalu yang terakhir adalah Fire State dan Dragon State dari Elemental Murphy's Toffelin sangat identik dengan versi aslinya. Sama dengan jenis aslinya, Elemental Murphy's Toffelin juga dapat melepaskan ledakan setiap kali dia mulai mengganti elemen. Dengan ledakan petir, es, dan bahkan ledakan air yang masing-masing dapat menimbulkan efek kelumpuhan atau paralyze, snowman atau manusia salju, dan silk atau sutra. Fakta unik Nama Murphy's Toffelin didasarkan pada kata Murphy's Toffeles yang merupakan nama setan yang ditampilkan dalam cerita rakyat Jerman. Namun kata tersebut sebenarnya berasal dari tiga kata Yunani yang berbeda, yaitu Mi, Vos, dan Filis. Mi digunakan sebagai negasi, kemudian Vos berarti cahaya, dan Filis yang berarti mencintai. Tetapi kemudian jika digabungkan secara bersama-sama ini berarti tidak menyukai cahaya. Nah, gimana? Kalian suka? Tulis di komen. Monster apalagi yang bakal kita cover di lore berikutnya? Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di cerita monster yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.